Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tetap semangat. Walaupun kabar yang saya sampaikan ini mungkin atau bisa dipastikan untuk orang tertentu, itu tidak akan terlalu mengembirakan. Bahkan mungkin bisa menghilangkan kegembiraan sesaat Anda. Karena saya tahu bahwa beberapa hari terakhir ini setelah Pak Jokowi secara resmi tidak lagi menjadi presiden itu, banyak sekali yang gembira dan kita tahu berapa waktu yang lalu banyak sekali tidak sabar kapan peristiwa itu akan terjadi. Jadi setelah Pak Jokowi kemarin menyerah terimakan jabatannya ke Pak Prabowo tanggal 20 Oktober kemarin dan langsung kembali ke Solo, itu banyak sekali yang saya amati di media sosial itu melakukan. Kumpengan, syukuran gitu ya, karena merasa sudah terbebas dari cengkraman Jokowi. Tapi saya ingatkan bahwa kelihatannya euforia Anda ini terlalu awal. Ya mungkin karena terlalu gembira Anda tidak memperhatikan detail-detailnya begitu ya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dua buah foto ya. Yang ini terjadi pada tanggal 20 kemarin ketika Pak Jokowi itu pulang ke Solo setelah menyerahkan jabatannya kepada Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Ini foto yang pertama. Jadi Anda pasti semua tahu dong ya bahwa ini adalah foto ketika Pak Jokowi pulang ke Solo yang rencananya, kabarnya semula itu mau naik pesawat komersial biasa, City Link, bahkan naik di kelas ekonomi. Tapi ternyata tidak jadi ini Pak Jokowi di VVIP pesawatnya TNI Angkatan Udara yang biasa digunakan untuk pejabat-pejabat penting dan juga petinggi TNI AU. Anda tahu siapa di sampingnya itu? Di sampingnya adalah Kapolri, Generalis Dasigit Prabowo, dan kemudian Panglima TNI Agus Subianto. Di belakangnya sedikit, kita lihat agak kejauhan, itu ada adiknya Pak Jokowi yang menikah dengan Anwar Rusman. Ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipecat karena meloloskan Gibran Raka Bumi menjadi calon wakil presiden pada Pilpres lalu melalui putusan Mahkamah Konstitusi ya. Putusannya nomor 90 ya, tahun 2023. Itu foto yang pertama. Foto yang kedua, nah ini ketika Pak Jokowi tiba di Solo. Dan siapa yang menyambut di tangga pesawat, itu rupanya ada Pak Luhut Panjaitan. Ini yang dikenal sebagai tangan kanannya Pak Jokowi. Dan kemudian di sebelahnya Pak Luhut, ini ada Datuk Tahir. Ini salah satu konglomerat pemilik grup Maya Pada. Ini dia yang menyambut di situ. Dan sebelahnya lagi adalah PLT Gubernur Jawa Tengah, yakni Irjenpol Nana Sujana. Ini Anda pasti belum lupa ya, dulu dia pernah menjadi kapolda Metro Jaya karena kasus pelanggaran prokes pada waktu itu yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab. Kemudian dia dicopot jabatannya. Apa artinya dua foto ini? Ini rupanya secara jeli diamati oleh manusia mereka, Bung Saeedidu. Dan dia mengunggahnya di akun Twitternya. Ini baru pagi ini kalau saya lihat, ini masih fresh akun Twitternya. Akun Twitternya itu, kalau ini dilihat, last edited itu pukul 7.02 pagi tanggal 22 Oktober 2024. Ini ketika saya membuat konten ini baru sekitar satu jam setelah dia mengunggah itu, sudah ditonton oleh 8 ribu lebih ya, viewernya, viewsnya gitu. Ada yang meripost, ada yang melike, ada yang mengquote. Nah, cuitan dari Saeedidu ini yang menarik ya. Ini Saeedidu-nya centang biru. Jadi ini adalah akun resmi. Jokowi betul-betul masih sangat kuat. Saat pulang ke Solo, diantar oleh Kapolri dan Panglima TNI, meninggalkan Presiden terpilih Pak Ed Prabowo saat sibuk dengan acara kenegaraan, dan di Solo disambut oleh Pak LBP dan Datuk Toher. Dapat dipastikan bahwa keberangkatan Kapolri dan Panglima TNI mengantar Jokowi ke Solo atas izin Presiden terpilih. Jika demikian artinya, Pak Jokowi masih sangat kuat pengaruhnya kepada Presiden terpilih. Apakah munculnya Dewan Ekonomi Nasional yang dilantik mendadak oleh Presiden adalah hasil pembicaraan, diberi tanda petik, saat penyambutan di Solo? Coba Anda perhatikan ya, cuitan dari manusia merdeka ini. Ini persis, ini yang seperti yang saya pikirkan, dan kemudian karena kalau tadi kan fotonya terpisah yang saya sampaikan. Dan kalau ini, di sini fotonya dijadikan satu. Ini secara politik, kita bisa mendapatkan satu landscape dari mosaik politik Indonesia pasca Pak Jokowi lengser. Kan banyak sekali yang menilai bahwa kabinetnya Pak Prabowo ini, kabinet Pak Prabowo rasa muliono. Dan nggak berlebihan karena kalau kita lihat komposisinya dari 34 menterinya Pak Jokowi itu, hampir separuhnya itu masuk kabinetnya Pak Prabowo dan itu posisi dengan portfolio penting semua. Yang dipanggil kemarin itu pada hari pertama itu dari 49 orang menteri itu, kan ada 17 orang menteri lama, menteri kapinetnya Pak Jokowi. Sebenarnya 18 tepatnya ya, dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Tapi kan kita tahu ini kader Gerindra yang juga baru masuk ke pemerintahan, jadi yang kita sebut itu tidak bisa kita kaitkan itu dengan Pak Jokowi. Nah dari 17 itu, 15 orang diantaranya adalah menteri dan 2 orang itu adalah wamen. Wamennya itu adalah Raja Juli Antoni dan kemudian Lieutenant General Gerindra. Dua-duanya itu sekarang promosi. Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, ini berarti ini langsung ini orangnya Pak Jokowi lewat anaknya bahkan itu naik pangkat jadi Menteri Kehutanan. Kemudian Gerindra itu juga dipromosikan menjadi Kepala Bin dan naiknya Gerindra menjadi Kepala Bin ini meskipun sebenarnya sudah disiapkan oleh Pak Prabowo kan melalui satu momen yang cukup dramatis. Karena Pak Jokowi itu mencopot Pak Budi Gunawan di akhir-akhir masa jabatannya dan kemudian dia mengirimkan surpres, surat Presiden ke DPR agar Pak Herindra itu langsung dilantik menjadi atau dipilih menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Alasannya Pak Jokowi katanya itu atas merindahan Pak Prabowo dengan pertimbangan teknis karena ingin Pak Herindra itu dilantik bersama dengan Kabinet. Tapi apapun ini kan kemudian tidak lepas dari persetuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dan kemudian batalnya BDIP masuk ke Kabinetnya Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga Pak Budi Gunawan ini adalah orang dekatnya dari Ibu Megawati. Jadi kalau katakanlah memang itu permintaan Pak Prabowo tetap saja itu menunjukkan pada publik khususnya pada Ibu Megawati bahwa saya masih tetap berkuasa. Begitu ya Pak Jokowi seperti itu. Nah tapi balik lagi ke topik yang tadi foto tadi itu sebenarnya itu kalau dari sisi foto itu sebenarnya hanya zoom in yang ada di dalam pesawat ya. Tapi kalau kita kemudian kita zoom out itu kita akan berdapat gambaran utuh. Ternyata Pak Jokowi itu kemarin itu tidak hanya naik pesawat VVIP-nya TNI AU tapi dia dikawal oleh sejumlah pesawat tempur dari TNI Angkatan Udara. Coba Anda lihat ini foto-fotonya. Ini dah set sekali ya ini. Ini biasanya persiswa semacam itu hanya terjadi pada saat ada seorang kepala negara yang memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Wilayah daerah musuh yang kemudian dia harus dikawal dengan pesawat tempur sampai delapan pesawat tempur gitu. Atau yang kedua ya ini orang yang sangat dihormati, sangat dielulukan sehingga kemudian ketika dia pulang kampung dia harus dikawal sampai delapan pesawat tempur. Di situ disebutkan bahwa ini TNI AU itu mengerahkan 4 pesawat F-16 Fighting Falcon dari Squadron Udara 3 dan Squadron Udara 14. 3 pesawat T-50I Golden Eagle dari Squadron Udara 15 serta 1 pesawat Sukhoi SU-30MK2 dari Squadron Udara 11. Gila banget ya. Ini belum pernah terjadi ya. Sepanjang sejarah Republik Indonesia bahkan ketika misalnya eranya Pak Harto atau Pak SBY atau Pak Karno lah gitu. Apalagi Pak Karno kita belum punya pesawat semacam itu. Mungkin karena faktornya ya karena Pak SBY kemarin kalau kita mengacu pada SBY nggak pulang kampung ke Pacitan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi tetap saja itu menunjukkan bahwa Jokowi itu didukung oleh TNI AU termasuk TNI AU angkat Udara habis-habisan. Nggak bisa tidak kita menafsiran semacam itu. Apalagi kalau kemudian kita melihat yang di dalam pesawat itu. Ada Kapolri, ada Panglima TNI. Jadi ini adalah dua petinggi langsung, dua petinggi puncak dari Polri dan TNI. Dan ini kan dua kekuatan utama di Indonesia. Polri sekarang menjadi salah satu organisasi yang terkuat di Indonesia. Dan kemudian TNI ya nggak kita perlu persoalkan lagi. Dan orang bertanya-tanya loh kok ketika Pak Prabowo sedang sibuk dengan persiapacara kenegaraan termasuk pelantikan para menteri dan wakil menteri. Kenapa ini para petinggi TNI Polri kok malah meninggalkan istana dan malah mengawal Pak Jokowi. Dan kemudian juga mereka itu terlibat dalam arah-arakan ketika Pak Jokowi dari Bandara Adi Sumarmo menuju kediamannya dalam sumber. Itu yang dilulukan oleh ribuan-ribuan orang. Dan Jokowi mengaku terkejut seperti itu ya. Padahal kita tahu itu memang sudah dikerahkan. Dan pertanyaannya apakah kemudian mereka ini lebih tunduk pada Jokowi ketimbang pada Prabowo. Karena kan ini Kapolri, Panglima TNI, dan juga Jaksa Agung itu juga termasuk yang kejabatannya dilanjutkan. Meskipun mereka bukan di kabinet ya. Jadi tidak dilantik di kabinet itu. Nah ini ada keterangan dari salah satu tangan kanannya Pak Jokowi, Pak Pratikno. Yang sebelumnya pernah, bukan, pernah itu kan yang lama banget ya kemarin ya. Pokoknya di eranya Pak Jokowi itu menjadi Menteri Sekretaris Negara Pak Jokowi. Dan sekarang kembali diangkat dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Katanya itu sih atas perintahnya Pak Prabowo. Oke lah, itu atas nama perintah. Tapi tetap saja itu menunjukkan betapa ini luar biasa sekali ya Jokowi. Jadi dia masih ditopang oleh dua kekuatan utama di Indonesia, yakni Polri dan TNI. Jangan lupa sekarang kalau kita ngomong kekuatan politik, atau kita sebutnya partai politik, saya kira tidak ada satu partai politik di Indonesia itu yang bisa mengalahkan kekuatannya Polri. Ini kalau digunakan, ini kalau ya, kalau Polri digunakan untuk kepentingan politik, dipastikan tidak ada satupun yang bisa melawan Polri. Nah, di luar bahwa mereka itu diperintah oleh Pak Prabowo untuk menemani Pak Jokowi, itu kan dua orang ini dikenal sebagai geng Solo. Media menyebutnya begitu. Ya baik Pak Listio Sigit, Pak Agus Bianto ini, General TNI Agus Bianto ini dikenal geng Solo. Geng Solo ini mengacu kepada mereka-mereka itu yang dulu meniti karirnya itu bersamaan dengan Pak Jokowi ketika masih menjadi wali kota Solo. Menjadi kononan kodim, menjadi kapolres di kota Solo. Dan karir mereka ini semua memang melesat. Ini Listio Sigit dan Agus Bianto ini hanya dua contoh dari yang ada. Banyak sekali kemudian geng Solo yang naik cepat sekali pangkatnya dari puncak kekuasaan. Itu karena mereka bertugas bersama dengan Jokowi waktu di Solo menjadi wali kota. Salah satunya yang sekarang sudah pensiun itu adalah mantan panglima TNI dan kemudian dipromosikan menjadi Menko Polhukam Marskal TNI Hadi Jayanto. Dia juga dulu komandan pangkalan TNI AU di Solo pada saat Pak Jokowi itu menjadi wali kota. Semua ini yang mengawal itu geng Solo gitu. Apakah kemudian geng Solo ini loyalitasnya lebih kepada Pak Jokowi dan bukan kepada Pak Prabowo? Kalau loyalitas kepada Pak Jokowi jelas tidak dipertanyakan. Kepada Pak Prabowo, tadi penjelasannya dari Pak Pratikno bahwa tadi mereka itu diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Nah, ketika turun dari tangga pesawat, ini yang menarik. Ternyata yang menyambut itu adalah Opung, Luhut Pinsar Panjaitan dan Datuk Tahir. Di sebelahnya itu ada TLT Gubernur Jawa Tengah, Irjen Polnana Sujana. Dan ini pun, Irjen Nana ini kan juga dikenal sebagai geng Solo. Pernah menjadi kapolres di Solo juga. Dan karirnya pada waktu itu melejit, dia kan pernah jabatan tertingginya di Polri untuk teritorial. Pada waktu itu dia menjadi kapol da Metro Jaya. Tetapi karena kembal kasus arak-arakan masa yang demikian besar, kembalinya Habib Rizik siap dari pengasingan di Arab. Dan kemudian juga pelanggaran prokes di pesantrennya di Megamendung. Itu kemudian Pak Nana Sujana ini dicopot dari jabatannya. Kalau nggak ada peristiwa itu, saya kira dia akan menjadi salah satu petinggi Polri. Tapi kan kemudian kartunya dihidupkan kembali dan terakhir dia menjadi PLT Gubernur Jawa Tengah. Nah, Pak Luhut rupanya ngilang dari Jakarta, nggak kelihatan di istana dalam pelantikan kabinet. Karena dia lebih memilih untuk menyambut Pak Jokowi di Solo. Dan kemudian dia juga terlihat itu ada di rumah Pak Jokowi di sumber. Soal bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Pak Luhut, saya kira Anda nggak perlu saya update ya. Karena kita semua tahu bahwa Pak Luhut itu adalah tangan kanannya Pak Jokowi. Troubleshooter semua persoalan Pak Jokowi. Dan pada waktu itu dijuluki sebagai Prime Minister. Malah kalau nggak salah, waktu Pak Luhut berkunjung ke Tesla kan juga akun resmi dari Tesla itu menyebutnya dia sebagai Prime Minister. Ya memang sangat nggak terlalu salah ya. Karena dibandingkan dengan Wakil Presiden, perannya Pak Luhut itu memang luar biasa sekali di eranya Pak Jokowi. Jabatannya banyak banget di era Pak Jokowi. Kita nggak tahu berapa banyaknya begitu ya. Sementara Dato' Tahir, ini Dato' Tahir ini adalah dikenal sebagai konglomerat yang banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan filantrofi. Dia menyumbang misalnya di UGM dan banyak kegiatan-kegiatan lain. Dan dia juga rupanya kontribusinya terhadap Primop, itu Korps Primop Indonesia itu sangat besar. Terbukti ketika itu dia diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan dari Primop dan dia dipanggul-panggul. Fotonya pada waktu itu viral ya. Nah dari dua foto ini, nggak salah kalau kemudian saya itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu masih sangat berkuasa. Apa sih ramuan berkuasa itu yang utama? Ya satu ditopang oleh TNI terutama dan polisi kalau di Indonesia. Dan kemudian ditopang oleh kekuatan modal. Jadi dari situ, bayangkan Pak Jokowi ini kan sudah outgoing presiden. Sementara incoming presidennya, bukan lagi incoming ya, sudah divinity presidennya itu kan Pak Prabowo. Tapi dia masih disambut oleh salah satu representasi dari Taipan besar di Indonesia ketika dia sudah tidak lagi menjabat. Dan tadi itu lihat bagaimana pengawalan pesawatnya luar biasa, pesawat terbangnya luar biasa. Kita nggak terlalu kaget kalau kita bisa kemudian saya hidup menyimpulkan, ya ini orang masih sangat berkuasa. Dan itu ya, dugaan bahwa Pak Jokowi itu masih sangat berkuasa itu ketika tiba-tiba yang nggak ada sebelumnya kabar anginnya sebelumnya, Luhut ternyata kemudian tidak jadi pensiun dan dia dilantik menjadi ketua Dentewan Ekonomi Nasional. Nah, banyak orang yang terkejut. Apakah ini merupakan hasil dari pertemuan di Sulu itu? Nah, kalau menurut Pak Luhut tidak. Kata dia itu sebenarnya sudah julih, dia sudah diminta oleh Pak Prabowo untuk gabung dalam pemerintahannya. Saya nggak menyebut kabinet karena nanti kita bicarakan apakah Den itu masuk dalam nomen klatur kabinet atau bukan. Dan ini, kita kan banyak sekali membaca berita-berita bahwa Pak Luhut pada waktu itu dia menyatakan dia tidak akan masuk dalam pemerintahnya Prabowo cukup capek, dia mau istirahat. Tapi kalau menurut pengakuan Pak Luhut, kita tidak tahu yang benar yang mana, itu kemudian dia diminta oleh Pak Prabowo dan akhirnya ya karena diminta untuk mengabdi pada negara tidak ada lain. Dan kata dia siap. Siapa Pak Luhut? Dalam konteks hubungannya dengan Pak Prabowo, ya Pak Luhut ini seniornya Pak Prabowo. Bahkan ketika masih sama-sama aktif di Kopassus, ketika dibentuk DEN 81, sekarang ini Satgultor, itu Pak Luhut menjadi komandannya dan Pak Prabowo itu menjadi wakilnya. Jadi secara hirarkis atau secara kesenioran ya Pak Prabowo kalah nih dengan Pak Luhut gitu ya. Dan ini kan kemudian ada bilang, oh kan cuma DEN, ini bukan kabinet. Jangan salah, ini Pak Luhut itu dikasih jabatan apapun itu dia bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Kita masih ingat ya ketika pertama kali masuk ke lingkungan istana itu kan Pak Luhut itu menjadi Kepala Staff Presiden. Ini apa ya, sebuah lembaga yang anggarannya pun kecil gitu. Sebenarnya walaupun disebut Kepala Staff Presiden juga ya perannya nggak penting-penting banget lah. Kita kan pernah lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Teten Mas Duki misalnya menjadi KSP dan kemudian juga Pak Muldoko, tapi tidak bisa seperti Pak Luhut. Dan tidak lama kemudian Pak Luhut kan ketika terjadi reshavel kemudian menjadi Menko Polhukam, menggantikan Laksamana TNI Tejo Edi Pudianto. Dan dari situlah kemudian Pak Luhut di reshavel lagi menggantikan Menko Marienves, itu Menteri Baritim dan Investasi, menggantikan Rizal Ramli. Dan ketika Pak Luhut itu menjadi Menko Marienves, peran dia sebagai Prime Minister itu terlihat sekali. Dia merupakan troubleshooter, semua masalah-masalah di pemerintahnya Pak Jokowi itu diselesaikan oleh Pak Luhut. Ya banyak orang iri gitu, tapi ya Pak Jokowi saya kira tidak punya pilihan lain selain meminta Pak Luhut karena memang terbukti Pak Luhut bisa berhasil menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahnya Pak Jokowi. Nah apakah skenario itu juga akan terjadi dimulai dari Den, tapi kemudian nanti terjadi reshavel, dan kemudian Pak Luhut menempati posisi-posisi penting lagi seperti pada eranya Pak Jokowi, atau bahkan juga mengulang peran yang sama pada era Pak Jokowi, ini tentu saja sangat menarik. Dan sinyal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Dia menyebut bahwa ini ngeri nih jabatannya Pak Luhut ini bisa panggil-panggil para Menteri Ekonomi. Apakah betul? Kalau panggil-panggil Menteri Ekonomi kan berarti Bahlil bisa dipanggil, karena Bahlil kan itu di Menteri SDM ini, kaitannya juga dengan ekonomi ya, walaupun bukan dalam pengertian pure ekonomi. Tapi ini rat kaitannya seperti itu. Dan juga sinyal itu sangat kuat ketika setelah pelantikan itu, Menko Perekonomian, ini Pak Erlangga Hartato yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, kemudian mengunggah sebuah foto, dia menunjukkan bahwa bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan Pak Luhut. Jadi ini memang selain faktor usianya yang lebih tua, lebih senior, dan Dahlil Golkar juga tokoh senior, tapi auranya Pak Luhut saya kira yang membuat para Menteri-Menteri itu juga nantinya nggak perlu dipanggil oleh Pak Luhut, mungkin akan soan ke Pak Luhut atau bahasanya Pak Erlangga itu ya ini berkonsultasi. Jadi dari sini dengan maksudnya Pak Luhut, ya makin lengkap itu rasa kabinannya Pak Prabowo, itu rasanya Pak Jokowi. Dan ini sinyalnya sangat jelas bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan kepolisian, dan militer TNI itu masih di bawah kendali, atau mungkin kalau saya bilang kendali terlalu berlebihan, masih di bawah pengaruh, sphere of influence dari Pak Jokowi. Ya, ini pasti orang kalau melihat sini, begitu melihat data-data yang saya paparkan ini pasti banyak yang nggak happy ya. Mungkin yang tadinya tumpengan pasti dibatalkan lagi. Karena memang sangat jelas ini terjadi tarik-menarik antara kepentingan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan perlu waktu kelihatannya bagi Pak Prabowo itu untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Dan saya kira hanya cara seperti itu, kalau Pak Prabowo mau ditopang oleh rakyat, mau didukung sepenuhnya oleh rakyat, ya dia harus mulai membuat, memutus mata rantai atau asosiasi dia dengan Pak Jokowi. Karena sekarang ini, saya tahu banyak sekali mereka-mereka yang tadinya pada Pilpres yang lalu itu tidak mendukung Pak Prabowo, sekarang beralih mendukung Pak Prabowo, bahkan mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatannya Pak Prabowo. Simpli karena mereka khawatir kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo itu berarti ya yang akan menjadi presiden berikutnya itu adalah Fufu, bukan Fufu maksud saya, Gibran Raka Buming. Dan kalau itu yang terjadi ya berarti itu adalah betul-betul tiga periode dari Pak Jokowi. Nah, ada satu hal lagi yang sangat penting yang mungkin juga banyak luput dari perhatian publik itu bagaimana antara Pak Jokowi dan oligarki itu masih punya pengaruh yang sangat kuat. Ini yang saya maksud itu adalah ditunjuknya politisi PDIP Maruara Sirait itu menjadi Menteri Perumahan. Sebelumnya kan kalau kita menyimak pernyataan dari adiknya Pak Prabowo, Asim Joyohadi Kusumo, itu kan dia pernah memberikan clue bahwa yang akan menjadi Menteri Perumahan itu adalah Wakil Ketua Umum Partai Glora Fahri Hamzah. Itu sudah disampaikan ketika dia memaparkan tentang program andalan Pak Prabowo selain soal makan siang gratis, perbaikan gizi untuk anak-anak Indonesia itu soal perumahan. Karena kata dia ini dibutuhkan banyak jutaan perumahan dan untuk rakyat Indonesia. Dan itu Pak Asim menyatakan setiap tahun itu setidaknya programnya dari pemerintahan Pak Prabowo itu menyediakan 3 juta rumah. Jadi selama satu periode itu 15 juta dan kalau Pak Prabowo itu dua periode itu akan menjadi 30 juta. Itu kata Pak Asim dan pada waktu itu dia menyatakan bahwa proyek perumahan ini nanti juga akan melibatkan banyak UMKM. Tapi kata dia sembilan naga boleh terlibat tapi untuk di perkotaan kota-kota besar seperti Jakarta. Tapi kemudian pernyataan dari Asim itu diralat oleh Ketua Harian Partai Gerindah, Sumi Dasko Hamad, yang dia menyatakan bahwa bukan berarti itu Menterinya, nanti Menteri Puman itu adalah Fahri Hamzah. Karena kata dia, kenapa Pak Asim menyebut itu karena Fahri Hamzah ini termasuk Satgas Perumahan, menjadi anggota Satgas Perumahan. Tiba-tiba saja ketika kemarin diumumkan yang menjadi Menteri Perumahan itu adalah Maruwar Arsirait dan Fahri Hamzah itu digeser hanya menjadi Wakil Menteri. Nah siapa Maruwar Arsirait ini? Maruwar Arsirait ini sesungguhnya kader PDIP, tapi kalau lihat digitalnya dia lebih dekat dengan Pak Jokowi. Kita ingat pada periode pertama pemerintahannya Pak Jokowi, tahun 2014 itu kan Maruwar Arsirait termasuk yang akan dilantik menjadi Menteri. Pada waktu itu posnya itu adalah Menpora. Makanya kemudian media menyebutnya dari batal menjadi Menpora di eranya Jokowi, sekarang dia menjadi Menpera. Memang pada waktu itu Maruwar Arsirait ini sudah mengenakan kemeja putih, sudah merapat ke istana, tapi tiba-tiba saja ketika pengumuman kabinet dia batal karena dia itu memang Ibu Megawati Ketua Umum DPP-PDIP tidak menginginkan Maruwar Arsirait menjadi Menteri. Dan kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kan Maruwar Arsirait ini kemudian tersingkir memang dari elit PDIP dan dia lebih memperapat ke pemerintahannya Pak Jokowi meskipun tidak dapat jawab. Dan kemudian dia hijrah ke Gerindra. Tapi saya kira sebenarnya kalau dalam posisi sekarang ke Menteri, ini Menteri Menpera itu, ya Maruwar Arsir itu nggak bisa kita sebut sebagai representasi dari Partai Gerindra. Ini lebih daripada representasinya Pak Jokowi gitu. Dan yang menarik juga kan Maruwar Arsir ini belakangan, ini seberapa pengakuan dirinya sendiri, sekarang ini dia lagi ikut dengan Aguan, ini bos mengembang Agung Sedayu yang kemarin itu membuat konsursium untuk membangun sejumlah proyek di IKN. Dan ini kelihatannya proyek ini adalah menyelamatkan muka Pak Jokowi karena tidak ada investor yang masuk ke sana. Dan kemudian Aguan membawa, waktu itu ada 12 pengusaha besar yang tergabung, kemudian kalau nggak salah belakangan hanya menjadi 10. Karena dua grup usaha lain itu mengaku hanya memberikan CSR saja gitu. Dan Maruwar Arsir selalu hadir di situ, dia mengaku ikut di situ, katanya diikut investasi tentu kecil-kecilan. Jadi dia ini sangat dekat kalau oleh media dengan mudah kemudian menyebutnya, menyederhanakan itu bahwa sekarang Maruwar Arsir bersama 9 naga. 9 naga ini kan sebutan untuk dulu ada 9 taipan besar, taipan konglomerat besar yang menguasai perekonomian di Indonesia. Tapi sekarang kelihatannya media lebih simpel, nyebutnya orang seperti Aguan itu pun disebut bahwa 9 naga. Mungkin bagian dari 9 naga, iya. Tapi kalau 9 naganya itu kan banyak anggotanya yang lain. Dan Maruwar Arsir bagian dari situ. Jadi kelihatan sekali bahwa Maruwar Arsir itu ditempatkan di Menpera, ya itu jelas dia representasinya Pak Jokowi. Dan yang kedua dia representasinya kekuatan pemilik modal, kekuatan para pengembang, taipan pengembang besar gitu ya. Jadi ini hub lah gitu antara Pak Jokowi dengan para taipan. Dan sekarang diharapkan itu mungkin jadi hub juga dari Pak Prabowo ke para taipan itu. Dari sini saja ya tidak terlalu salah kalau kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Jokowi meskipun dia sudah langsir, dia tetap menancapkan pengaruhnya. Tapi orang tentu saja berharap nanti ketika Pak Prabowo sudah berhasil melakukan konsolidasi kan semua itu juga bisa diresafel. Apakah memang seperti itu terjadinya? Atau justru malah kebalikannya Pak Jokowi melalui kekuatan-kekuatan politiknya dan kekuatan pemilik modalnya makin menancapkan kuku pengaruhnya?